Pemirsa, bocah 4 tahun yang terseret arus sekali saat bermain mandi hujan bersama teman-temannya ditemukan tewas. Korban ditemukan di aliran Kalipus Sangrahan di kawasan pos pengumben Keboncuruk, Jakarta Barat. Tim Sargabungan berhasil menemukan Ibrahim Putrawidodo, bocah 4 tahun yang terseret arus kali Pusangrahan. Korban ditemukan sudah tak bernyawa di aliran Kalipus Sangrahan, kawasan pos pengumben Keboncuruk, Jakarta Barat. Usai otopsi DRCM, jelaskan korban langsung dibawa ke rumah duka. Warga tak menyangka korban tewas terseret arus saat bermain mandi hujan bersama teman-temannya. Jadi kami melakukan yang menjadi hal pergerakan kami, kami melakukan kejadian itu ada dua sisi ya. Dan ini kita lakukan, satu kita lakukan melalui siar darat. Untuk teman-teman keluarga dan masyarakat, kita ingin melalui lakukan siar darat dan komunikasi kemasan. Sebelumnya, Ibrahim Putrawidodo terseret arus di Gorong-Gorong Kali Pusangrahan Selasa Sore. Usai dilaporkan hilang selama 4 jam, petugas menyisar lokasi dan hanya menemukan sandal korban. Kini jenazah telah dimakamkan di TPU Ulu Jame. Dari Jakarta, Helmy Sanjekbati melaporkan.